Intro Halo guys, sebelum mulai videonya, aku pengen ngenalin ke kalian aplikasi FBS Copy Trade Bagi kalian yang penasaran, langsung saja download aplikasinya dan menangkan trip impian menonton langsung laga kandang FC Barcelona Caranya sangat mudah, karena kalian hanya tinggal mengeklik link yang ada di description box Bagi penggemar sepak bola era 2000-an, nama Jan Koller tentu tidak asing lagi Pemain yang memiliki tinggi 202 cm ini tentu sangat mencolok bila sedang beraksi di lapangan hijau Jan Koller bukanlah seorang penyerang sembarangan Karirnya dimulai saat dirinya meniti karir di Sparta Praha pada tahun 1994 Meski sempat bermain sebagai penjaga gawang semasa junior, ia akhirnya memutuskan untuk berpindah posisi sebagai seorang ujung tombak Keputusannya untuk menjadi seorang penyerang ternyata tidak keliru Di awal karir profesionalnya, ia direkrut oleh salah satu klub besar Republik Ceko, Sparta Praha Ia menjalani debutnya dengan Sparta Praha saat menghadapi SK Benesov di musim panas 1995 Ketika itu, Koller masuk sebagai pengganti ketika pertandingan tinggal menyisakan waktu 20 menit lagi Musim pertamanya di Sparta Praha tersebut terbilang cukup apik Dari enam penampilan yang dijalaninya bersama dengan Sparta Praha, satu gol berhasil diciptakan oleh pria berkepala pelontos dengan tinggi badan mencapai 202 cm tersebut Musim berikutnya, Jan Koller semakin berkembang dan meningkat kualitasnya Perkembangan ini terlihat dari semakin seringnya Koller diturunkan oleh Sparta Praha Di musim keduanya ini, ia ditampilkan sebanyak 23 kali sepanjang musim dan berhasil mencetak 4 gol Di tahun keduanya bersama dengan Sparta Praha ini pula, Koller mampu mengantarkan klub berjuluk Zelezena Sparta ini menjuarai turnamen Piala Ceko 1996 Perkembangannya yang semakin signifikan berhasil mencuri perhatian salah satu klub Belgia KSC Lokeren Pada musim 1996-1997, ia pun resmi menjadi bagian klub tersebut Jan Koller langsung mendapatkan kepercayaan dari tim tersebut Kesuburannya dalam mencetak gol pun semakin meningkat Tiga musim membela Lokeren, ia tampil sebanyak 102 kali dan mencetak 46 gol Penampilan baiknya bersama dengan Lokeren, membuat klub raksasa Belgia RSC Underleg memutuskan untuk merekrutnya Ia bergabung dengan Underleg pada musim 1999-2000 Bergabung bersama dengan klub besar, membuat Koller semakin terbantu untuk menunjukkan ketajamannya Di musim pertamanya dengan Underleg, ia sukses mencetak 30 gol dari 45 pertandingan yang dijalani Underleg di semua ajang Prestasi ini mengantarkannya menjadi top skor Belgian Pro League musim 1999-2000 Dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Ceko tahun 1999 Puncak karir Koller adalah saat dirinya dipinang oleh salah satu klub besar Bundesliga Jerman Borussia Dortmund Ia bergabung bersama dengan Dortmund di musim 2001-2002 Pada musim pertamanya, Koller langsung menjadi andalan di lini depan Borussia Dortmund Dengan tampil sebanyak 33 kali dan mencetak 11 gol di Bundesliga Di musim pertamanya itu pula, ia turut membawa Dortmund meraih gelar juara Bundesliga Selain itu, Koller juga sempat membawa Dortmund mencapai babak final Piala UFA pada tahun 2002 Di musim berikutnya, Koller mengenang kembali masa kecilnya sebagai seorang keeper Latihannya menjadi penjaga gawang, ternyata sangat berguna ketika dirinya terpaksa harus menjadi seorang keeper dadakan Karena keeper utama mereka, Jens Liman mendapatkan kartu merah Akibat protes berlebihan terhadap Wasid saat insiden gol kedua Bayern München Dalam keadaan tertinggal 1-2 dan sudah menggunakan 3 pergantian pemain Koller pun terpaksa harus menggantikan posisi Jens Liman untuk menjaga gawang Borussia Dortmund Dari serangan rival mereka Bayern München Jan Koller sebelumnya diturunkan sebagai ujung tombak di lini depan Borussia Dortmund Dan sempat menjebol gawang Oliver Kandi menit ke-7 ketika sukses menyambar umpan Mauricio Amoroso Ketika terpaksa menjadi seorang keeper itulah, bakat Koller sebagai penjaga gawang mulai terlihat Ia berhasil menghindarkan gawang tim kebobolan lebih banyak lewat penyelamatan gemilang Seperti menggagalkan crossing berbahaya dari Bicente Lizarazu dan tembakan keras dari Michael Balak Koller juga sempat maju ke depan di menit-menit terakhir ketika Dortmund mendapatkan sepak pojok Pada akhirnya, Jan Koller mampu menjaga gawangnya tanpa kebobolan Namun tetap gagal menghindarkan timnya dari kekalahan Harian kicker pada waktu itu bahkan sempat menobatkan Koller sebagai goalkeeper of the week Atau keeper terbaik pada minggu tersebut Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.